Ya, dan kita beralih ke informasi lain pemirsa. Kasus COVID-19 di Eropa terus meningkat dalam 24 jam terakhir. Meskipun lockdown telah diterapkan untuk mengantisipasi gelombang kedua pandemi COVID-19, lonjakan pasien terjadi di Prancis, Jerman, Italia, dan juga Spanyol. Kementerian Kesehatan Prancis melaporkan kasus positif COVID-19 senin lalu mencapai lebih dari 52 ribu hanya dalam waktu 24 jam setelah otoritas setempat gencar melakukan tes corona. Jumlah kasus kematian dipantau juga bertambah 418 jiwa. Situasi ini menjadikan Prancis sebagai negara diurutan ketujuh di dunia dengan jumlah korban meninggal dunia mencapai 37.435 jiwa. Pemerintah Prancis sejak pekan lalu menutup seluruh kegiatan bisnis dan perkantoran. Warga diminta tinggal di rumah selama satu bulan untuk mengurangi penularan virus corona, namun sekolah-sekolah tetap dibuka. Lonjakan kasus positif di Eropa juga terjadi di Italia dan Spanyol, meskipun lockdown diberlakukan. Pemerintah setempat terpaksa melakukan pembatasan aktivitas yang lebih ketat lagi, termasuk penutupan restoran dan bar sejak Senin lalu. Italia melaporkan hampir 760 ribu kasus positif baru dalam 24 jam terakhir. Terhitung selasa jumlah pasien meninggal dunia hampir menyentuh angka 40 ribu jiwa. Perdana Menteri Giuseppe Conti mengeluarkan peraturan jam malam mulai pukul 10 malam hingga pukul 5 pagi. Seluruh warga Italia juga diwajibkan memakai masker dan dilarang mengadakan pertemuan dan jamuan dengan jumlah tamu lebih dari 6 orang. Museum, galeri, bioskop, sarana olahraga, dan restoran harus tutup pada pukul 6 sore. Sedangkan Spanyol selasa lalu melaporkan hampir 1,3 juta kasus positif COVID-19. Berbagi sumber IDX Channel Terima kasih telah menonton!